Yeah Oh, temani aku, temani hidupku Saat ku bangun di tiap pagiku Selalu awali hari denganmu Jadilah kau teman hidupku Hai guys, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat selalu ya Ini saya lagi berdana Datang ke Demuara, Demuara Jogja Kita mau lihat di sini, kita mau nge-flop di sini Barang teman-teman Oke guys, kita masuk ya Aku memang bukan Kasa Nova Yang begitu mudahnya dapatkan wanita Tapi ku tak butuh itu Sebab yang ku butuh hanya satu dirimu Dan aku memang bukan donjuan Yang begitu hebat, persona, pujuk berayuan Namun ku tak sesali itu Sebab yang ku dambah hanya satu dirimu Dengarlah 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 Bila sang surya tenggelam dan tak pernah muncul lagi Dan bila bintang di langit redduk dan tak terang lagi Dan bumi pun teguncang Dan angin pun kencang Akulah Aku ada untukmu Halo semua Sahabat pionir Gimanapun berada Ini saya sedang menikmati Muara ya Muara itu pertemuan antara sungai dengan laut Parantritis Pantai Parantritis Jadi ini diarahi dekat laut Parantritis guys Makanya tempat ini namanya adalah Demuara Yogyakarta Gitu ya guys Dan ini baru pesan makanan belum nyampe Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu Saya bersama teman-teman Teman-teman ada disana tuh Nah saya disini aja Biar kita bisa ngobrol-ngobrol Pantai tuh Gitu ya Karena mereka kebetulan bukan orang-orang pionir Gak apa-apa Disini view-nya lebih bagus Oke guys Jadi Semoga teman-teman sehat selalu ya Dimana pun berada Dari Sabang Hemroke Ini karena disini agak berangin Saya pakai ini ya Disini berangin guys Dari Sabang Hemroke Semoga teman-teman sehat selalu Dan Dari luar negeri juga Malaysia Korea Selatan Dubai Jerman Dimana pun berada lah ya Di belahan dunia manapun Terima kasih Terima kasih kalau video ini Sampai ke negara kalian Negara dimana kalian berada Ya selain Indonesia Semoga selalu sehat Teman-teman ya Ini sambil kita Menikmati Suasana disini Kita ngobrol-ngobrol Tentang Pnet Oke guys Nanti sambil beberapa Saya jawab pertanyaan-pertanyaan Yang ada di komentar Youtube saya Maaf saya tidak bisa ngetik Banyak-banyak Banyak banget Jadi saya Saya jawab disini aja ya guys Intinya saya selalu berdoa Semoga teman-teman Selalu sehat lah ya Nah kemarin saya cerita gini guys Saya mau cerita Kemarin saya baru Biasa ya Kita kan punya member kan Agak banyak Jadi kita Satu-satu kita datengin ya Kalau di dalam satu kota ya Kita disamberin Kita lihat Bagaimana kondisi Akun payenya Ini guys Nah Kemarin itu Ada pasangan suami istri Teman saya ya guys ya Dan saya sangat menyesalkan Ternyata Sandi Frasanya lupa Aduh Sandi Frasanya hilang Gitu Padahal SOP saya Dari dulu Kalau bantu Member Bantu orang Untuk punya akun Di pertama kali ya Kan saya setting dulu tuh Semua Saya setting semua ya Itu SOP saya Pasti saya sama Sama Saya perlakukan ke semua Member saya Saya simpen Pasti Sandi Sandi Frasanya pasti disini 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 Nah kemarin saya cek Sudah hilang semua Aduh Saya bingung Jadi Maksud saya itu Kalau saya simpen Sandi Frasanya itu Di Tempat-tempat itu Di handphonenya Itu hanya sementara Ya guys Selanjutnya silahkan Di cetak Di print Disimpen Ya di lemari Di mana gitu Jadi jangan simpen Sandi Frasanya Di dompet Di handphone guys Itu berisiko guys Makanya itu Saya selalu sarankan Ketika saya menyimpan Sandi Frasanya mereka Di handphonenya Mereka itu hanya sementara Ya untuk itu Setelah itu harus Dikopi Dipindahkan Di luar handphone Entah itu nanti Di print Di laminating Disimpen ya Seperti layaknya Kita menyimpen Sertifikat Tetui jasa gitu guys Tapi sama temen saya ini Nggak dilakukan Padahal isinya setahun yang lalu Sudah hampir setahun ya Sudah hampir setahun Saya Bikinkan hakunya Dan dia juga Poinnya juga Hampir 200 Kemarin saya datang lagi Ke situ Untuk saya cek Ternyata dia belum Apa Migrasi Maksudnya saya mau bantu itu Sudah saya migrasikan Ternyata Setelah saya cek sandinya Betul-betul saya Tidak temukan Disitu Betul sudah hilang Aduh saya penyesal sekali ya guys Maksud saya Kalau misalnya Betul-betul saya tahu Dia sandinya hilang ya Yang nggak saya migrasikan dulu Karena kalau misalnya Sandinya hilang Sandi dompetnya hilang Dan dia belum migrasi Itu kita bisa bikin Dompet baru dulu guys Bikin dompet baru dulu Dengan sandi baru lagi Baru kita migrasikan Nah kemarin saya menyesalnya Ternyata Ternyata Sandi rasanya hilang Aduh Padahal Koinnya sudah Hampir 200 ya Kalau ngerti gitu Kan kemarin saya Nggak Migrasikan dulu Ya Karena saya pikir Ah Sandinya pasti ada disini nih Karena saya tahu Saya simpel dimana Sandinya di dompet Di handphonenya dia Eh saya cek semua Nggak ada Hilang Yaudah Nasib guys Jadi gitu teman-teman ya Kalau teman-teman sandinya hilang Dia belum migrasi Bikin dompet baru aja dulu guys Bikin dompet baru Baru kita migrasikan Karena kalau kita sudah migrasikan Kita sudah tanda tangan ya Kita sudah tanda tangan Untuk migrasi Dengan alamat dompet yang itu Ya kita nggak bisa ganti Begitu saja Jadi kita memang harus Seliti seperti itu guys Ya Sudah gitu Suaminya juga Saya verifikasi facebook Juga gagal terus Ternyata facebooknya ini Ada keterangan Sudah ada orang lain Mengguna Sudah ada pengguna lain Yang menggunakan nama facebook ini Saya curiga Jangan-jangan facebooknya ini Sudah dipakai sama orang lain Alias di Di hack atau gimana Karena sebenarnya Kalau verifikasi facebook Gampang banget guys Gampang banget Artinya Cuman Klik verifikasi Cuman klik Verifikasi facebook Langsung connect ke facebook Udah selesai Nah artinya Ketika kita mau verifikasi facebook Kan facebooknya Di on kan dulu Di aktifkan dulu Dibuka dulu Setelah itu baru kita verifikasi facebooknya Di akun pay kita Itu langsung connect Langsung beres Verifikasi Langsung Cantang hijau Nah ini saya Verifikasi gagal terus Gagal terus Saya bikin akun baru Juga gagal terus Wah ini kenapa Ternyata Bikin akun baru Dengan nomor telepon yang sama Itu juga nggak bisa guys Karena Terbaca akun yang lama itu Dengan nomor telepon yang itu Itu sudah dipakai dengan orang lain Jadi kita harus pakai Sending kita pakai akun baru facebook Pakai nomor yang lain guys Nomor handphone yang lain Ripet juga ya Makanya itu Hati-hati kita Ketika kita bikin akun Penet Alangkah baiknya itu memang Sudah jauh-jauh hari Atau di awal-awal Kita sudah beresin semua guys Sudah beresin akun Sudah beresin verifikasi facebook Sudah beresin verifikasi Nomor telepon Karena kalau semakin mendekati sini Jujur aja Verifikasi nomor telepon Semakin sulit guys Ya Semakin sulit guys Ya mungkin karena Sudah mendekati open network ya Jadi lebih ketat Atau lagi bagaimana Jadi memang lebih sulit Apalagi kalau kartunya itu Kartu yang indosat ya Kalau kartu Kalau kartu indosat itu Lebih sulit lagi guys Ya Karena dia sudah dipilih Sama Malaysia Eh sama Singapura ya Jadi bukan ada Jadi bukan di Indonesia lagi Itu Satelitnya ya Nah gitu guys Jadi Ya good luck aja lah Semoga teman-teman Teman-teman yang belum verifikasi Segera verifikasi Karena waktunya terus berjalan ya Waktunya terus Berdekati batas Nah teman-teman Semoga teman-teman lancar ya Memperbaiki Atau menyiapkan yang kekurangannya Terutama di Keamanan akunnya ya Dalam hal ini ya Verifikasi facebook Verifikasi nomor telepon Gitu Terus kalau bagi teman-teman yang Ini Yang baru Mau menggabungkan orang lain Menggabung Apa Mau joinin Member pioneer Member pay network Ya Artinya teman-teman Mau bantu orang Ikut pay network Itu pastikan Kalau bikin akun itu Masuknya langsung ke nomor telepon guys Jangan masuk lewat facebook Nanti ke depannya Akan berkendala Akan ada masalah ya Jadi Di awal itu harus Verifikasi Harus Masuknya Joinnya Melalui telepon Guys Jangan masuk melalui facebook Masuk melalui facebook Itu hanya hal teratif lagi Nanti ketika mau buka lagi ya Tapi kalau misalnya teman-teman Di awal Pastikan masuk Masuknya lewat nomor telepon guys Ya Karena ada kasus Seperti ini Waktu dia join pertama itu Dia Dia Joinnya Melalui facebook Masuk melalui facebook Nah ketika Handphone nya rusak Dia mau ganti Handphone lain Karena dulu Masuknya lewat facebook Dia kan otomatis Masuk lewat facebook lagi nih Tapi karena nomor teleponnya itu Dia dulu sudah hangus Sedangkan ini ya tetap harus Diverifikasi Tetap harus diminta verifikasi Sama Apa yang itu guys Ketika teman-teman pindah Handphone itu Pasti akan ditanyakan Atau dia Ingin verifikasinya itu Nomor telepon Nah Ketika nomor teleponnya sudah hangus Itu jadi masalah guys Tetap gak bisa Tetap gak bisa guys Jadi memang Verifikasi nomor telepon itu Tetap wajib guys Penting sekali ya Ya Itu lebih utama Karena ketika Menghadapi Kondisi kita ganti Handphone itu ya Itu menjadi masalah Ketika Kita Belum verifikasi Nomor telepon Atau Teleponnya hangus Oke Ini saya Mau baca-baca sedikit Saya mau baca-baca sedikit Tentang ini ya Beberapa pertanyaan-pertanyaan ya guys Verifikasi Kedua Untuk migrasi kedua Apa harus verifikasi Nomor handphone Ya untuk ini jawabannya ya Verifikasi nomor handphone Memang harus dari awal guys Ya Harus dari awal Jadi Tidak ada hubungannya Migrasi kedua Pokoknya tetap Sebisa mungkin Di verifikasi guys Nomor teleponnya ya Kalau nama daftar Pai Sama KTP beda Gimana ya mas Karena ada masalah Acukan banding aja Untuk Memperbaiki nama kita Nama depan Nama belakang Nama tengahnya itu Ada video saya kok Yang Memberikan tips Bagaimana caranya Teman-teman Tonton di video ini ya Disini ya guys Tonton videonya disini ya Judulnya itu Itu nanti Ada Tutorialnya bagaimana kita Untuk Kajiban banding Nama ya Saya sudah lama lulus KEC bang Tetapi Sampai sekarang Nomor telepon Belum bisa di Verifikasi Padahal Aku sedang Sering mencoba daftar Lewat negara Amerika Belgia dan Israel Aku pakai kartu TIK 3 TIK Tolong Solusinya bang Oh Kalau kartu 3 itu Kalau kartu 3 itu Kan Indosat guys Jadi Mungkin Saran terbaik ya Teman-teman Yang punya kartu Indosat Ke gerai Indosat dulu Ke gerai Indosat Untuk mintakan Dibukakan Roaming Internasionalnya Ketika dibukakan Langsung teman-teman Saat itu proses Saja langsung Aku akan verifikasi Semoga langsung bisa ya guys Solusi KYC yang terpenting Bos Bagaimana infonya Nah solusi KYC bagaimana guys Pokoknya kalau teman-teman Sudah KYC tentatif Itu gak usah khawatir Bagaimana Bagaimana Kalau semuanya sudah beres Nomor 1 sampai nomor 9 Sudah beres Sudah KYC Sudah migrasi Tapi KYC Masih statusnya Masih tentatif Ya gak usah khawatir Tunggu aja guys Nanti lama-lama juga Dia akan hijau Akan lulus juga Ya gak usah khawatir Gak usah pikir-pikir yang Bagaimana ya Gak usah panik Karena tugas kita Sudah selesai Kita sudah Langkah-langkah Daftar periksa Sudah lupirnya semua Sudah verifikasi Di rumah telepon Atau verifikasi Facebook Sudah ke KYC Sudah migrasi Ya udah Seandainya masih tentatif Ya tunggu aja guys Nanti tinggal pasti Dia akan lulus juga Akan icu juga Itu guys AFP kena hacker Gimana bang Pengaruh kepi Tidak 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 pengaruh kepi Ya teman-teman Ya Kalau misalnya AFP anda itu Kena-kena hack Lebih baik itu Langsung dilaporkan Ke pihak Facebook Bahwa Akun Facebook anda itu Kena hack Yang lalu Diumumkan ke wall Supaya orang-orang Tidak Dikerjain sama Si hacker ini Ya Karena dia kan Akan mengerja Akan Berpotensi Merugikan Daftar pertemanan kita Di Facebook kita ya Ya karena kan Sudah di hack Sudah dibacak ya Sudah dikuasai Sama orang lain Jadi Umumkan di wall Bahwa itu bukan Diri kita sendiri Bukan diri kita lagi Itu sudah dikuasai Sama orang lain Jadi Umumkan di wall Bahwa anda Sudah tidak pakai Akun ini Jika ada yang Menghubungi Nomor anda Silahkan Di reject Atau di blokir saja Karena itu bukan saya Ya Karena akun Akunnya sudah di hack ya Otomatis sudah dikuasai Sama orang lain Jadi kita harus Notif ke teman-teman Di wall kita Bahwa akun kita Sudah di hack Dan juga kita harus Laporan ke Facebook Bahwa akun kita Sudah di hack Ya guys Lalu teman-teman Bikin akun baru Gitu aja guys Dan tidak ada hubungannya Dengan Dengan Pai ya Tapi tidak tahu ya Kalau misalnya hacker itu Sanggi Saya juga gak tahu Karena Tahunya Pai Itu kan Dia connectnya kan Facebook yang itu Sedangkan Facebook itu Sudah di hack Sama orang Kalau misalnya hacker ini Dia sanggi banget Saya gak tahu Mungkin dia bisa Bisa Ngutang-ngatik Apa Pai kita Kita juga gak tahu ya Makanya itu Segera di block Segera keluar Hapus Ya teman-teman ya Dan Sandi teman-teman Bikin Apa Facebook Segera ganti akun Apa Segera segera ganti Sandinya teman-teman Sandi Facebook Sandi email juga Ya Kita ganti Ya teman-teman Itu berkeamanan juga Gitu ya guys Apalagi Pertanyaannya ini Nah Nah ini guys Ada Saran bagus Di kolom komentar Youtube saya Ada yang memberi saran Untuk Sandi Frasa itu Kalau misalnya Isi pendingan pun Gak apa-apa Tapi dihilangkan Satu frasa guys Ya kan ada 24 ya 24 frasa ya Satu Satu kata aja Dihapus Ya Dan itu kita simpen Jadi yang kita simpen itu Di Yang kita simpen Di mana Di luar Atau kita ingat Itu ya Atau kita terus Dibubuh Itu satu kata aja Itu Jadi sebagai kunci Karena kalau frasa itu Kalau cuman 23 Kata aja kan Dia gak bisa Kebuka juga Harus lengkap Harus lengkap ya 24 frasa itu ya Guys Itu Itu juga bagus guys Kalau ditiru Jadi kita simpen Simpen di handphone Boleh Tapi kita Kita hapus Satu frasanya Ya Satu frasa kita simpen Kita inget-inget Terus Gitu Gak apa-apa guys Saran bagus guys Nah ini ada pertanyaan lagi Mohon maaf Mau tanya Bang Saya sudah verifikasi wajah Tapi saya Saya lihat Di akun P saya Di bawah verifikasi telpon Anda perlu Memverifikasi Nomor Anda Untuk mengklaim Koin yang Anda Tambang Gitu bang Mohon sarannya Ya itu guys Jadi emang Kalau misalnya kita Belum verifikasi Belum apa Dianggap Skor tim kita Belum aman ya Aman artinya Belum verifikasi Facebook Belum verifikasi Nama telepon Itu pasti kita Gak akan bisa Maju-maju lagi guys Gak akan bisa Migrasinya Gak akan terjadi Poin saldo masuk Gak bisa Jadi Emang semua Harus digenapi Kita tetap harus Verifikasi Nama telepon Sama verifikasi Nama telepon Guys Salah satu itu Guys Jadi itu wajib guys Terutama verifikasi Nama telepon Dan ini teman-teman Untuk Keamanan Teman-teman yang Handphone yang support Sidik jari Segera diaktifkan Untuk buka dompet Pake sidik jari Yang terlambat Karena itu penting guys Buka dompet Pilihan yang Untuk buka dompet Dengan sidik jari Itu segera diaktifkan Dan bagi handphone Yang gak support Sidik jari Kalau bisa sih Ganti handphone Yang Pake sidik jari Itu lebih secure guys Karena Sandinya ke depan Juga sandinya hilang Ya teman-teman Bisa munculkan lagi Sandi yang hilang Itu dengan sidik jari Lagipula Kalau sidik jari Diaktifkan Kita kan buka dompet Gak ripet ya Gak memasukkan Kopi paste Sandi kita Ya Kita tetap Hanya pake jari aja Itu kebuka Dan Sampai detik ini Masih aja Ada yang bertanya Tentang Apa Ngirimin saya Ngirimin saya Video-video Dari PTNS Pak Fauzan Ya saya bilang Gak usah kirim-kirim saya Video itu Buat apa juga Karena saya gak urusan Saya gak peduli Cuman kan Saya jelaskan di awal Kalau saya gak peduli Dan saya sudah lihat Something wrong Saya gak setuju Dengan step-step Dari Mereka Bahwa Untuk mencairkan Koin Pai Harus Pintu dulu ke PT mereka Di Indonesia Baru Koin Pai itu Bisa jadi duit Artinya mereka Mau jadi exchange Saya sudah sejak awal Saya bikin video Gak setuju Dan saya Apa Ya gak sepakat ya Apa Dengan Statement mereka Dan saya baru dengar Dari kabar Dari temen saya Kemarin juga Atara komisaris Dan direkturnya Sekarang lagi ribut Lagi crash Ya gak tau ya Itu kan urusan internal Internal mereka Ya Jelas mereka sudah Menarik banyak uang Member-member Satu orang 500 ribu Ya silahkan Ya sudah terjadi Terjadilah Gitu Ya temen-temen Dan Tentang jawaban mereka ya Selanjutnya Silahkan Tanyakan ke PT NS Jangan Tanyakan ke saya Guys Ya Intinya Kalau sudah Keluar duit 500 ribu Ya Kejar mereka Artinya Kemana Perkembangannya Sesuai dengan fakta yang Atau janji yang mereka Iming-imingkan Gitu ya guys Itu temen-temen ya Karena sekarang ini Kita berpikir yang Jangan neko-neko lah Kita berpikir yang Pain-pain aja yang Semestinya aja ya guys Ya udah Fokus ke pekerjaan kita Fokus ke jaga kesehatan kita Terus Udah Gitu aja guys Jangan Jadikan juga pain Kita tunggu-tunggu Nanti kelihatannya lama banget guys Nanti terasa lama sekali Dan Kita malah bisa stress ya Udah Kita semua berharap DCV Tapi Udah lah kita serahkan Semua ya Semua ke Tuhan ya Ke Bagaimana bisa terjadi Jadi nilainya berapapun Itu kita terimpang aja Supaya kita gak kecewa Kecewa itu kan muncul Ketika sesuatu yang kita harapkan Itu tidak terjadi Itu akan muncul kecewaan guys Walaupun saya Sudah gembur-gamburkan Dari awal Kita semua gembur-gamburkan Untuk kita selalu DCV Tapi ketika besok di awal Nilainya tidak DCV Kita pasti akan kecewa Dan kita tidak Ketika kecewa Kita jadi sulit bersyukur Artinya Kita fine-fine aja lah Kita gak keluar duit juga kok Ya Kita menambang Seandainya ini sudah bernilai Kita syukur Dan kita nikmati saja Proses-prosesnya yang ada Untuk DCV Kita yakin lah nilainya kan DCV Tapi mungkin itu proses Jadi sabar aja Jadi guys Kita doakan Akhir tahun ini Desember Nilainya keluar Kita bisa barter Sudah gitu aja Kita bersyukur Oke guys Gitu aja ya dulu ya Karena setelah lagi Makanannya akan datang Sepertinya Dan teman-teman saya Sedang menunggu disana Sedang menunggu di belakang Semoga teman-teman Selalu sehat Dan Selalu Aman Selamat Damai sejahtera Selalu bahagia guys Thank you for watching Jangan lupa like, share, and subscribe Dan kalau dekat-dekat sini Boleh mampir guys Ini tempatnya cukup bagus lah ya Kalau teman-teman mau naik Speedboot Disana juga Sedia speedboot Ya Disana itu Bisa sewa speedboot Bisa keliling-keliling sini Oke guys Thank you Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye Bye Jumuara Jogja Semua ada disini Semua ada Di dekatku Semua jawaban Yang selama ini ku tarik Semua ada disini Semua ada Di diriku Jumuara Jogja Sub indo by broth3rmax selamat menikmati